Waalaikumsalam Ya Itu sudah kita bahas ya Di dalam bab riba ya Jadi Penjualan itu Kalau dua akat Dua transaksi dalam satu akat Itu hukumnya memang Tidak boleh Tapi kalau seumpama Dua akat itu disebutkan Oleh si penjual Atau si pembeli Tapi dengan maksud tujuan untuk Memilih Kalau Kontan sekian harganya Kalau kredit Kalau nyicil Tempo dengan tempo Pembayarannya Bukan kredit Kredit pasti bunga ya Haram itu Kalau dengan tempo Pembayarannya Dicecil Maka Sekian harganya Nah itu pilih yang mana Nah tidak apa-apa gitu Nah tapi kalau seumpama Saya jual kepada kamu Satu gelas ini Kalau kontan Sepuluh ribu Kalau nyicil selama Tiga bulan Tiga puluh ribu Misalnya Baik Saya beli dengan kontan Nah itu yang tidak boleh Atau baik Saya beli dengan Menyicilnya Selama tiga bulan Itu yang tidak boleh Nah tapi kalau seumpama Itu yang dimasukkan Dalam kitab-kitab VK ya Jadi Agden Bayain Bayaten Vi aget wahid Nah itu yang tidak boleh Dua transaksi Dalam satu akad Nah tapi kalau seumpama Disebutkan Dua transaksi itu Hanya untuk penawaran saja Lalu kemudian Ketika sudah diputuskan Mengambil Kontan Atau Menyecil Baru kemudian kita Beri transasinya Tidak apa-apa itu Tidak apa-apa Nah oleh karena itu Maka sebetulnya Di dalam Islam itu Tidak pernah Ada sebuah larangan Kecuali pasti Ada solusinya Apapun itu Jadi jangan sampai Kita katakan Oh tidak ada solusinya Ada solusinya Karena Allah Tala itu Adalah Zat Yang maha Profesional Semua yang dibutuhkan Diperlukan oleh manusia Hamba-hambanya Semuanya sudah Dicukupi oleh Allah S.W.T Termasuk adalah Terkait dengan Jual-beli Orang kan Bukan semua orang Bisa beli kontan Ada uang sekian Tidak cukup Untuk membeli Tapi kalau dia Menyecil boleh Ya silakan Itu jual-beli yang semacam Itu sudah ada di zaman Nabi Dan itu boleh Makanya ada baik Muajjal Ada baik Muajjal Jadi baik Muajjal itu kontan Hal bihal Halan itu namanya Nakdan Ada juga Baik Muajjal Jadi apa diakhirkan Pembayarannya itu Jadi kalau kita itu Mau beli misalnya Ipad ini Kalau kontan Harganya 20 juta Tapi kalau mau dicicil Selama 2 tahun Jadinya harganya 30 juta Boleh apa tidak Boleh Caranya gimana Ya dikumpulkan saja Uang mukanya berapa Sama cicilannya Setiap bulan berapa Jadinya Berapa totalnya Oh Ternyata Totalnya Kalau dibagi 2 tahun Atau dicicil 2 tahun Itu jadi 30 juta Ya sudah Saya beli Ipad ini Dengan harga 30 juta Saya kasih uang mukanya sekian Selebihnya Saya cicil setiap bulan Sekian Baik Saya jual Ipad itu Dengan harga tersebut Beres Sesudah Islam Tapi jangan pakai bilang Uang mukanya sekian Berarti pokok utangnya sekian Bunganya sekian Berarti perbulannya sekian Itu yang tidak boleh Berarti Pinjam meminjam Ini tidak Jual beli Yang diperbulkan Jual beli Bukan pinjam meminjam Kalau pinjam meminjam Ada bunganya Itu tidak boleh Jadi caranya adalah Saya membeli Ipad ini Dengan harga 30 juta Saya serahkan uang mukanya sekian Selebihnya Saya cicil selama 2 tahun Misalnya Nah itu tidak apa-apa Jadi Nah olehannya Jadi apa sih bedanya Tidak ada bedanya Sebetulnya Bedanya cuma transaksinya Kalau ini jual beli Kalau itu Pinjam meminjam Dengan adanya bunga Itu tidak boleh Jadi semoga dapat dimengerti Dan semoga sadar Mereka semuanya Dan kasih jalan Selebar-lebarnya